Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayuki Nasi dari program studi pendidikan agama Islam dengan DPL Budhevi Sela Eka Sylvia, Magister Pendidikan Islam. Coronavirus atau virus corona adalah pandemi global yang sedang berlangsung. Pandemi ini berasal dari penyakit coronavirus 2019 yang disebabkan oleh Akut Sindrom Pernafasan, coronavirus 2. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China, lalu menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 masuk ke Indonesia pada Senin 2 Maret 2020. Tingkat keparahan gejala COVID-19 sangat bervariasi, mulai dari yang tidak terlalu mencolok hingga yang mengancam jiwa. Penyakit parah lebih mungkin terjadi pada pasien COVID-19 yang lanjut usia, serta mereka yang memiliki kondisi medis yang mendasarinya. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu nyari tenggorokan, diare, mata merah, hilangnya indera perasa atau penciuman. Sedangkan gejala yang serius, kesulitan bernapas atau sesak nafas, nyari dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Cara mencegah virus COVID-19 Menurut WHO, organisasi kesehatan dunia yaitu yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin. Cuci lah tangan kamu beberapa kali sehari dan gunakan handsenitizer jika ingin keluar rumah. Selanjutnya, hindari salaman atau bersentuhan dengan orang lain. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Lalu, hindari keramaian dan berkelompok, yaitu social distancing. Lalu, selanjutnya, hindari makan atau minum di tempat umum. Lalu, selanjutnya, gunakan masker kain. Karena dengan menggunakan masker kain, kamu sudah bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, selanjutnya, ialah lakukan self-quarantine. Yaitu, stay di rumah saja. Stay at home.